Intro Direktur Operasional PT Versi Bandung Bermakstabat Teddy Cahyono memastikan Kontrak para pemain klub berjolok Mau Bandung itu aman Sebelumnya sempat ada isu miring Yang menyebut versi terancam Kehirangan 15 pemain karena habis kontrak Isu tersebut mencuat Pian media sosial Teddy Cahyono pun menanggapi santai isu tersebut Diakui Teddy para pemain yang bergabung Dalam squad versi musim ini Masih terikat kontrak dengan Membandung Tidak benar itu, kabar dari mana itu Kalian dapat kabarnya dari Transformat ya itu, ujar Teddy Berita dari mana kontrak pemain itu Semua masih aman kok Katanya saat dihubungi wartawan Kamis 7 Januari 2021 Teddy tidak menampik Ada memang sejumlah pemain Persib yang masuk kontraknya Berakhir pada Desember 2020 Akan tetapi manajemen Persib sudah melakukan Perpanjangan kontrak kepada Para pemain tersebut Teddy tidak mau Menyebut siapa saja pemain yang baru saja Memperpanjang kontraknya bersama Persib Hanya saja menurut Teddy Cahyono Kontrak mereka diperpanjang Hingga Februari 2021 Sedang itu Teddy menunturkan Sebagian besar pemain Persib Sejatinya telah Dikat kontrak berdorasi jangka panjang Kemarin pemain yang selesai Desember itu Kami kontrakkan diperpanjang Sampai Februari Ujar Teddy Karena dengan latar belakang Bahwa kompetisi akan selesai Pada Februari Tuturnya Untuk yang kemain habis Pada Desember Saya enggak ingat siapa saja Tetapi sebenarnya Banyaknya pemain itu Kontraknya masih panjang Ungkapnya mengakhiri Persibura Jayapura secara resmi Mengumumkan bubar Karena pandemi COVID-19 Dan tentu berimbas ke ikut sertaannya Di AFC Cup 2021 Bahkan ketua Persibura Ben Hurto Mimano Menjebut kalau mungkin Timnya mundur dari kompetisi Antar klub Asia tersebut Seperti diketahui Persibura sebenarnya Berhak mewakili Indonesia Pada AFC Cup 2021 Mendampingi Bali United Dan menggantikan Persija Jakarta Mereka berhak ke sana Setelah menjadi tim Peringkat ketiga pada Liga 1 2019 Meski awalnya PSSI menunjuk Persija Akan tetapi Belakangan tim berjuluk Mutiara Hitam itu Sudah resmi dibubarkan Kondisi itu terpaksa dilakukan Karena salah satu sponsor utamanya Yakni Bank Papua Tak mau membayarkan sisa kontrak Yaitu sebesar 5 miliar rupiah Mereka pun akhirnya Membubarkan seluruh squad Nah bagaimana dengan Nasib Persibura di AFC Cup 2021 Kami sangat sayangkan situasi ini Padahal kita punya kesempatan Untuk belaga di AFC Cup 2021 Karena tidak mungkin kita Paksakan tim berjalan Tanpa membayar gaji pemain Pelatih dan ofisial Kata Ben Hur dalam rilis resminya Persibura Jayapura sendiri Sempat meminta penjelasan Dari Bank Papua terkait itu Saat memberi jawaban Manajemen kaget Karena pihak sponsornya itu Unggan meneruskan kerjasama Sesuai kontraknya Kami juga kaget dengan Kepertian Bank Papua Yang tidak bersedia Membayar sisa kontraknya Padahal kami dengar Yang disampaikan oleh Komisaris Utama adalah Akan tetap ada dana Untuk pembinaan pemain Persibura Walaupun kompetisi Tidak berjalan Tapi ternyata Tidak bisa dibayarkan Bungkasnya mengakhiri